Oke, berikutnya. Wajib berikutnya, Dik. Next. Ya. Nah, untuk pemotongan ke belakang. Oke, pemotongan ke belakang. Ini jarang saya anggap Anda, asal tahu saja lah. Untuk pemotongan ke belakang ini, jarang kita gunakan. Tetapi paling tidak Anda tahu kayak apa sih? Formulanya kayak apa? Model kejadianannya. Halo. Hari ini bisa dengar. Halo. Tidak sambung. Ya. Dalam pemotongan ke belakang, setelah lagi, alat atau instrumen berada di titik yang akan dibalui koordinatnya. Ya, lihat sketsa yang tadi. Alatnya hanya di satu titik. Di titik yang akan dibalui koordinatnya. Kemudian diperlukan minimal tiga titik ikat. Ya. Itu minimal tiga titik ikat yang dibalui koordinatnya. Ya. Hanya satu kali berdiri alat. Ada dua cara hitam. Cara Collins dan cara Kasiming. Ya, tapi ini kita tidak akan tidak usah menghitung ya. Ini tema pengenalan saja. Dan jangan kali kita gunakan secara praktis belakangannya. Nah, yang perlu Anda ketahui bahwa konsep pembuang kebelakangan ini digunakan dalam posisi dengan GPS atau CNSS. Jadi, kalau kita punya receiver GPS ya, pada dasarnya konsepnya adalah sama dengan pemotongan kebelakang. Jadi, receiver GPS-nya atau receiver CNSS-nya berada di titik yang akan dikepaui posisinya. kemudian satrips-satrips di luar angkasa itu sebagai referensinya. Karena setiap satrips punya busi IJZ dan dia punya waktu juga. Sehingga konsep peneluan posisi dengan GPS GPS itu menggunakan prinsip pemotongan kebelakang. Jadi, ini yang saya kira perlu dipahami ya. Mengkonsep pemotongan kebelakang. Oke, berikutnya. Next. Ini langkah-langkahnya dibaca-baca sendiri kita tidak akan melakukan proses dengan seperti ini dan juga cara ini sangat-sangat jarang kita gunakan. Di sini kita akan menentukan posisi di titik yang akan dicari kodetnya di titik B kemudian proses hibungannya untuk menggunakan tiga titik tiket ada titik penolong Collins kemudian ini langkah-langkah hibungannya sebagaimana model-model kesebangunan segitiga atau segitiga kebangunan ya. lanjut. Next saja. Lanjut-lanjut. ini cara khas ini ya untuk cara khas ini saya kira juga tidak perlu kita lanjut ya. mesin atau proses penyelesaiannya ya. Ada titik B di alat kemudian ada besaran situ apa ada besaran situ pertanyaan kemudian kita gunakan dua titik bantu yang tiap posisinya siku-siku terhadap titik A dan titik C kalau disini ya ini ini contoh sketsan aja oke lanjut aja oke lanjut ini untuk latihan untuk latihan kita buat contoh soal jadi sketsanya sama seperti yang skets saya akan lagi dengan langkah-langkah yang tentunya sesuai dengan slide yang kita tadi kemudian disini kita berikan koordinat TPA X X A nya adalah X 1000 Z 1000 meter kemudian titik B nya titik B 1116,907 meter Z B nya 894,597 meter AP sudah punya harga koordinat nah untuk contoh hitungan ini kita masih menggunakan konsep awal metode pemotongan jadi kita tidak perlu mendatangi titik B nya tetapi cukup kita ukur kebesaran sudut P dan kebesaran sudut kita saja ya dengan sudut P sudut A adalah 56 derajat 15 menit 6 derajat dan sudut B adalah atau sudut kita adalah sebesar 42 detik ya oke ini untuk latihan ya kemudian hitung titik P nya oke disini mungkin ada yang ditanyakan ya karena sudah bertanya ini silakan anda untuk latihan menghitung pemotongan kebuka-buka dalam konsep awal tanpa data jarak hanya data positif positif kerja oke silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya jadi semuanya bagaimana gimana kemudian untuk presensi tetap minta tolong ke kelasnya ya kelas D kelas F Haji kelas E Haji ada gak Haji ada ada oke saya ada klien untuk presensi saya minta tolong di tag presensinya secara manual ada yang menanyakan ingin tanya satu aja Pak jadi kalau konsep pengikatan kebelakang kan salah satunya kurs kami di kantor pertanahan Pak memakai metode pengikatan ke BSBIG Pak jadi itu salah satu metode pemotongan kebelakang ya Pak terima kasih pada intinya gini ya jadi pada intinya untuk untuk gambaran gambaran jelasnya itu kalau kita menentukan posisi dengan GPS atau TNSS secara absolut ya atau ya secara absolut ya jadi secara absolut itu berarti kita tidak meningkatkan ke titik manapun kalau kalau yang tadi saya sampaikan kan ada titik di lokasi kemudian diikatkan ke titik yang ada di PIG gitu ya ya itu kan relatif ya jadi kontek kontek apa namanya kontek kalau kita gunakan posisi di atau titik di tempat itu kemudian titik itu residenya maksud bisa mengakses titik atau satripe yang ada di dua tempat jadi kontek kami ya satu PC di tempat beberapa sahri CBS itu itu pemotongan kebelagang untuk pemotongan CBS iya saya kira bisa dibahami ya jadi satu titik langsung beberapa satri itu sebagaimana pemotongan keberakan oke kalau tidak berarti akan coba membuka yang selet ini yang pertama anda hitung apanya yang pertama anda hitung di asimut AB oke asimut AB kemudian jarak A ke A ke B oke ini yang pertama dihitung asimut AB kemudian anda berikutnya menghitung asimut A asimut AB kemudian menghitung jarak A B oke kemudian berikutnya kalau misalkan kita menghitung P dari A itu tadi kita menghitung asimut AB dan jarak AB untuk menghitung XP B B yang kedua kita menghitung asimut B B kemudian kita menghitung jarak B kemudian baru XP B dari titik B oke ya soalnya mudah sih soalnya simple tapi anda memang perlu proses hitungan yang agak agak panjang ya dan awal pemotongan keadaan ini akan banyak kita gunakan tapi nanti di dalam praktisnya kita itu sudah mengukur besaran sudutnya dan kita sudah ukur jaraknya ya jadi jarak AP nanti kalau dalam AP kita sudah menghitung tapi memang sudah dari data ukuran juga jarak BP jarak BP itu dalam konteksnya dengan perkembangan sekarang untuk membuat perintikan titik refl juga kita ukur jarak B sehingga hitungannya menjadi lebih dana tinggal mencari kemudian tinggal mencari posisi XP dan JP saja oke ya saya kira tidak pas ya kalau apa namanya kita hitung melalui jaring ini intinya PR saja PR silakan semuanya menghitung ya silakan semuanya menghitung besok di awal pertemuan kita togorkan nilai atau dari koordinat PP kemudian saya ingin tanya untuk jadi semuanya ya untuk artikem kemarin terakhir sampai apa salah satu salah satu sampai acara empat pak rangka dasar sampai acara empat seperti anda membuat poligon ya sudah membuat poligon poligon pak sama water passing water passing sudah kelas E baru mau mulai pak karena mata di water passing belum disampaikan kan water passing habis poligon pak baru water pass oke jadi untuk sekarang poligon sudah membuat ya carian poligon sudah membuat sudah ya pak izin yang kelas D belum pak oh beda-beda oh oke jadi saya kira mulai minggu ini izin pak kelas E baru mau mulai ngukur hari ini pak oke 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 ya jadi poligon ini ya kemudian dari teman-teman misugur mungkin tidak disampaikan mengenai pembagian wilayah atau lokasi ya kita sampaikan untuk poligon ya poligon nanti adalah jaraknya pergi kemudian sudutnya dua seri rangkap ya saya kira sama nanti kemudian untuk hitungannya hitungannya nanti toleransinya adalah satu banding tiga ribu ketelitan linearnya jadi kita menghitung poligon semua saat kita menentukan ketelitan ini ya nanti di protek ini pun kita kita buat di ketelitan linear minimal satu banding tiga ribu bisa satu banding enam ribu bisa satu banding enam ribu ya oke tapi kalau anda baru dapat satu banding dua ribu lima ratus ya berarti harus anda check-check lagi ya hitungannya katanya sehingga masuk ke minimal satu banding tiga ribu ya segera itu 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 saja ya itu monitoringnya poligon nanti setelah poligon nanti selesai oke satu lagi untuk azimut azimut nanti di titik awal salah satu titik awal anda anda tentukan dengan azimut magnetis saja ya dengan kompas untuk menentukan posisi titik yang lainnya ya jadi titik awal titik 1 atau titik A anda ukur azimutnya kemudian nanti dengan azimut awal itu nanti kita bisa menghitung azimut sisi yang lainnya dan bisa menghitung posisi titik-titik yang lain kemudian setelah poligon nanti materi anda nanti pengukuran water passing untuk pengukuran tingginya kemudian pengukuran detil ya detail objek-objek di permukaan ini itu nanti ada pengukuran detailnya dan ada pengukuran tingginya untuk menggunakan garis kontur yang nanti di materi berikutnya kita kita sampaikan setelah itu baru proses plotting atau proses penggambaran ya jadi mudah-mudahan dengan lampu yang yang ada selesailah ya target-target kita karena untuk E1 itu tanggal E1 itu akhir ini sudah disini itu tapi ada yang perlu disampaikan tingkat 1 ujiannya tanggal berapa Pak eh D4 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 saya belum tahu D4 22 Januari sudah ujian kalau di 4 kemarin Anda apa itu ada PKK itu kemudian adalah kemudian kemudian BKL masih ada apa namanya polasi dan sebagainya yang kejar-kejarannya ini Pak oke ya jadi Anda bisa selisih berapa tadi 3 atau 4 minggu itulah bisa selisih 3-4 minggu dengan D1 kemudian masih bisa kejar yang nanti nanti ke pengajaran yang di satu saya dah tahu yang di empat untuk persisnya oke ada lagi yang lain kemudian yang ini yang tugas belajar masih ini kan masih ikut di KUT ya jadi bisa membantu teman-teman yang lain reguler ya sepertinya dengan pengukuran-pengukurannya kemudian pengukuran kita nanti juga di penggambaran oke ada lagi pertanyaan oke ya jadi kiranya cukup saya kira cukup saya kira cukup Anda bisa langsung ke laboratorium untuk mengembangkan poligon kemudian nanti materi kita nanti berlanjut ke data pas ya mengambil data menghitung baru dekatnya ya saya kira selamat siang semoga semuanya sehat semuanya oke assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh